Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun bagi teman-teman semua Kembali bersama Mbak Widya di video kali ini Kita akan membahas soal yang berkaitan dengan grafik jarak dan perpindahan Nah sebelum teman-teman menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya Dan aktifkan loncengnya Nah disini kita melihat soalnya yaitu Makin mendapatkan tugas dari ibunya untuk mengunjungi para petangga kompleknya Untuk memberikan bingkisan Ia memulai perjalanan dari tengah komplek ke rumah A, ke rumah B, C, dan ke rumah D Nah disini ilustrasinya jika tata letak rumah sangat rapi seperti pada gambar di atas Menyebabkan waktu tempu titin dari tengah komplek ke rumah A adalah 5 menit Dan waktu yang dibutuhkan titin dari rumah ke rumah terdekat adalah 7 menit Gambarkanlah jarak tempu dan perpindahan yang dialami titin pada sebuah grafik Dengan sumbu X adalah waktu tempu dan sumbu Y adalah posisi titin Nah teman-teman pada soal ini kita diminta untuk menggambarkan grafik perpindahan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu Disini jika kita lihat ini ilustrasinya Nah ini adalah titik tengah komplek Titik tengah komplek ini kita namain sebagai titik O Nah seperti ini Tadi pada soal dikatakan bahwa titik berpindah Titin berpindah dari tengah komplek ke rumah A Ini berarti jarak yang ditempu titin dari tengah komplek Nah teman-teman pada soal ini kita diminta untuk menggambarkan grafik perpindahan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu Disini jika kita lihat ini ilustrasinya Nah ini adalah tengah komplek Kita namain sebagai titik O Nah seperti ini Tadi pada soal dikatakan bahwa titin berpindah dari tengah komplek ke rumah A Ini berarti jarak yang ditempu titin dari tengah komplek disini ada Atau dari titik O ke rumah A yalah 50 meter Nah disini kita namakan sebagai SOA yaitu 50 meter Kemudian pada soal dikatakan bahwa Waktu yang ditempu titin dari tengah komplek ke rumah A adalah 5 menit Nah kita lihat yang di bawah ini Waktu yang ditempu titin dari komplek ke rumah A adalah 5 menit Ini berarti bisa kita namakan sebagai TOA yaitu 5 menit Kemudian dari rumah A titin berpindah nih teman-teman Dari rumah A ke rumah B Nah disini kita tidak tahu nih teman-teman Berapa ya jarak dari rumah A ke rumah B Nah jika kita perhatikan disini jarak dari rumah A ke rumah B Sama dengan panjang busur dari seperempat lingkaran Ini berarti jika kita namakan jaraknya sebagai SAB Maka panjang SAB disini sama dengan panjang dari seperempat busur Berarti kita bisa tuliskan persamaannya seperempat dikali keliling lingkaran Berarti kita bisa tuliskan persamaannya seperempat kali keliling lingkaran Teman-teman tentunya ingat dong keliling lingkaran yaitu 2PR Jadi SAB sama dengan seperempat dikali 2 Sekarang coba kita masukkan angkahnya Seperempat dikali 2 dikali P ini Nilainya 3,14 atau 22 per 7 Disini kita tuliskan sebagai 3,14 dikali jari-jari lingkarannya Nah jika teman-teman perhatikan disini Nah jika teman-teman perhatikan disini lingkarannya adalah 50 meter Berarti 2 kali 3,14 dikali 50 meter Jadi seperempat dikali 2 kali 3,14 dikali 50 Yaitu Nah disini coba kita hitung ya Seperempat dikali 2 dikali 50 yaitu 100 100 dikali 3,14 yaitu 314 Nah 314 ini dibagikan 4 yaitu 78,5 meter Berarti bisa kita tuliskan SAB nya ialah 78,5 meter Nah teman-teman dari rumah B titin berpindah ke rumah C Disini jika kita perhatikan ilustrasinya Jarak dari rumah B ke rumah C sama dengan jarak dari rumah A ke rumah B Ini bisa kita tuliskan bahwa Apa nih teman-teman Yaitu SBC Jarak dari B ke rumah C sama dengan jarak dari rumah A ke rumah B Kemudian jika kita perhatikan lagi nih Jarak dari rumah C kemudian ke rumah D Juga sama dengan jarak dari rumah B ke rumah C Maka disini dapat kita tuliskan bahwa SBC sama dengan SAB sama dengan SCD Yang dinamakan Maksud saya yang dimana nilainya adalah 78,5 meter Nah teman-teman disini telah kita dapati jarak dari satu tempat ke tempat lainnya Sekarang kita coba lihat nih Bagaimana cara menggambarkan dari ilustrasi tersebut Dalam grafik jarak terhadap waktu Nah disini Disini jika kita tuliskan kembali Jadi SOA 50 meter Jarak dari tengah komplek ke rumah A Ialah 50 meter Disini 50 meter Kemudian SAB Jarak dari rumah A ke rumah B Ialah 78,5 meter Begitupun dari SBC atau jarak dari rumah B ke rumah C Berarti SBC disini juga 78,5 meter Dan SCD yaitu sama 78,5 meter Nah teman-teman tadi dikatakan bahwa Pada soal dikatakan Dari tengah komplek ke rumah A Membutuhkan waktu sekitar 5 menit Maka Disini kita tuliskan TOA Yaitu 5 menit Kemudian Pada soal juga dikatakan Dari rumah ke rumah terdekat Membutuhkan waktu 7 menit Ini berarti TAB dari rumah A ke rumah B Membutuhkan waktu 7 menit Begitupun dari rumah B Ke rumah C Membutuhkan waktu 7 menit Dan dari rumah C ke rumah D Disini juga 7 menit Nah sekarang coba kita gambarkan ya Kedalam grafik Teman-teman pertama kali Kita ingin menggambarkan Grafik jarak terhadap waktu Disini jaraknya kita jadikan Pada sumbu Y Dan waktu temunya terhadap Atau di sumbu X Disini pertama kali Titin bergerak Dari tengah komplek Ke rumah A Maka jarak yang ditempu titin Dari tengah komplek Ke rumah A Yaitu 50 meter Ini berarti Ketika T nya sama dengan 0 menit Jarak Yang ditempu titin awalnya 0 meter Kemudian Titin bergerak dari tengah komplek Ke rumah A Dalam waktu 5 menit Titin telah menempu jarak Sejauh 50 meter Ini berarti Jika T nya 5 menit Jarak tempunya adalah 50 meter Ini ya teman-teman Kita Titikin atau tuliskan Garis-garis Seperti ini Kalau kita titikin Berarti ini adalah Titik O A Dari tengah komplek Ke rumah A Kemudian Dari rumah A Ke rumah B Tadi jaraknya 78,5 meter Nah Tadi Dari tengah komplek kan Ke rumah A Jarak yang ditempu Yalah 50 meter Berarti Kalau titikin bergerak lagi Ke rumah B Maka Jarak yang ditempu titikin Yalah 50 meter Tambah 78,5 meter Coba kita hitung ya 50 Tambah 78,5 meter Nilainya adalah Apa nih teman-teman Nah nilainya adalah 128,5 meter Nah berarti Dari tengah komplek Hingga ke rumah B Titikin telah menempu Jarak sejauh 128,5 meter Kita misalkan Disini Nah kira-kira Berapa ya Waktu yang telah ditempu titikin Tadi Dari tengah komplek Ke rumah A Membutuhkan waktu 5 menit Nah dari rumah A Ke rumah B Titikin membutuhkan Waktu 7 menit Ini berarti Dari tengah komplek Hingga ke rumah B Waktu yang telah ditempu titin Ialah 5 menit Ditambahkan 7 menit Berarti 12 menit Kita misalkan Disini adalah 12 menit Ini berarti Ketika T Nya 12 menit Titin telah menempu jarak Sejauh 128,5 meter Nah kita tuliskan Nah kita tuliskan lagi Garis-garis seperti ini Nah kalau kita titikin lagi Ini adalah Titik OB Yaitu Dari titik O Hingga ke rumah B Nah kemudian Titin dari Rumah B Bergerak lagi nih teman-teman Ke rumah C Berarti Jarak tempunya Bertambah lagi Dari 128,5 meter Kita tambahkan dengan 78,5 meter Nah jika kita jumlahkan ini Kita dapati nilainya adalah 207,0 meter Ini berarti Berapa nih teman-teman Oh iya Ini berarti Dari tengah komplek Ke rumah C Titin telah menempu Jarak 207,0 meter Ya disini ya 207 teman-teman Nah waktu tempunya Berapa ya Waktu tempunya Kita tambahkan 7 menit Dari 12 menit Kita tambah 7 menit Berarti 19 menit Nah misalkan disini Kita Tuliskan garis Seperti ini Atau kita titik-titikin Seperti ini Nah titik ini Kita beri nama Yaitu OC Yaitu dari titik O Ke rumah C Atau Dari tengah komplek Dari titik 0 Ke rumah C Kemudian Titin berakhir Di rumah D Nah dari rumah C Ke rumah D Kita tambah lagi 78,5 meter Berarti disini Kita Dapati Jarak yang telah Ditempu titikin Itu 285,5 meter 285,5 meter Waktu tempu Waktu tempunya Juga kita tambah 7 menit Teman-teman Nah dari 19 Kita tambahkan 7 Berarti 26 menit 26 ini Berarti ketika T nya 26 menit Titin telah menempu jarak Sejauh 285,5 meter Nah disini 285,5 Dan disini 2 Nah kita tarik lagi Atau kita tuliskan Garis seperti ini Kita titik-titikin Nah kita titik seperti ini Dan kita namakan Ini adalah titik OD Nah ini adalah Grafik jarak Terhadap waktunya Sekarang Coba kita Tarik garis lurus Dari masing-masing titik Ini adalah Ketika titin Berada Di tengah komplek Kemudian titin Bergerak dari Tengah komplek Ke rumah A Kemudian Dari rumah A Ke rumah B Dari rumah B Ke rumah C Dan dari rumah C Ke rumah D Nah teman-teman Seperti inilah Grafik jarak Terhadap waktu Yang dialami titikin Dari tengah komplek Hingga Ke rumah D Nah tadi Kita Telah menemukan Ya teman-teman Grafik jarak Terhadap waktunya Nah sekarang Kita lanjutkan nih Kita akan menentukan Perpindahan terhadap Waktunya Nah disini Jika teman-teman Lihat lagi Ini adalah Tengah kompleknya Tadi kita namain Sebagai titik O Nah tadi juga Teman-teman Sudah tahu bahwa Titin bergerak Dari tengah komplek Ke rumah A Ini berarti Perpindahan yang Dialami titin Yaitu dari Tengah komplek Ke rumah A Sebesar 50 meter Jadi disini Kita tuliskan ya Ini adalah Delta SOA Atau perpindahan Yang dialami titin Dari tengah komplek Ke rumah A Yaitu 50 meter Nah teman-teman Tentunya Tahu dong Perpindahan Merupakan Perubahan posisi Dari posisi awal Ke posisi akhir Nah disini Bagaimana ya Cara menggambarkannya Perpindahan Tentunya Teman-teman juga Mesti ingat Yaitu Dengan cara Menarik garis lurus Dari posisi awal Ke posisi akhir Nah dari rumah A Kemudian titin Ke rumah B Disini Jika kita perhatikan Ini teman-teman Ini dari rumah A Ke rumah B Nah perpindahan Yang dialami titin Itu tetap Tetapnya Yaitu 50 meter Karena Kenapa Ketetap ya Nah disini Jika teman-teman Perhatikan Perpindahan Merupakan perubahan Posisi dari titik awal Atau dari posisi awal Ke posisi akhir Posisi awal titin Yaitu Ada di tengah komplek Atau ada di titik O Nah ketika titin Berada di rumah B Maka perpindahannya Bisa kita tarik Garis lurus Dari titik O Ke rumah B Disini Coba kita perhatikan Ternyata Perpindahannya Sama nih teman-teman Yaitu 50 meter Ini berarti Dapat kita tuliskan Delta SOB Yaitu 50 meter Nah disini Jika kita perhatikan lagi Perpindahan yang Dialami titin Tetap Yaitu 50 meter Karena Kenapa Karena jika kita tarik Garis lurus Dari tengah komplek Atau dari titik O Atau dari titik O Ke C Nah perpindahannya Hanyalah 50 meter Jadi disini Dapat kita tuliskan Delta SOC Yaitu 50 meter Nah kemudian Titin terakhir Berada di rumah D Ternyata Jika kita tarik Garis lurus Dari titik O Ternyata Ternyata Jika kita tarik Garis lurus Dari O Ke rumah D Seperti ini Perpindahannya juga Juga Tetap Yaitu 50 meter Ini berarti Jika kita tuliskan Delta SOD Yaitu 50 meter Nilainya 50 meter Nah berarti Ini teman-teman Jika kita Gambarkan Pada grafik Perpindahan Terhadap Waktu Disini Dimana Sumbu X Merupakan Waktu tempuhnya Dalam satuan menit Dan Sumbu Y Merupakan Perpindahan Dan satuannya Meter Maka Jika kita lihat Disini Dari tengah Komplek Ke rumah A Perpindahannya Yaitu 50 meter Ini berarti Ketika Waktunya 5 menit Atau Waktu tempuhnya 5 menit Perpindahan Yang dialami Titin Yaitu 50 meter Kemudian Teman-teman Ingat dong Maka Jika kita Lihat disini Dari tengah Komplek Ke rumah A Perpindahannya Yaitu 50 meter Ini berarti Ketika Waktunya 5 menit Waktu tempuhnya 5 menit Perpindahan Yang dialami Titin Yaitu 50 meter Kemudian Teman-teman Ingat dong Dari rumah A Ke rumah B Titin Menempuh Waktu 7 menit Berarti 5 menit Ditambah 7 menit Yaitu 12 menit Disini 12 menit Nah ketika T nya 12 menit Perpindahan Yang dialami Titin pun Tetap Yaitu 50 meter Kemudian Dari rumah B Ke rumah C Titin Menempuh lagi Waktunya 7 menit Berarti 12 menit Ditambah 7 menit Itu adalah 19 menit Oh ini Berarti Ketika Waktunya 19 menit Perpindahan Yang dialami Titin Pun Tetap Yaitu Berapa Yaitu 50 meter Kemudian Dari rumah C Ke rumah D Titin Menempuh Waktu 7 menit Berarti 19 menit Ditambah 7 menit Yaitu 26 menit Maka Ketika T nya 26 menit Perpindahan Yang dialami Titin Pun Ini tetap Yaitu 50 Meter Nah Disini Coba kita Tarik garis Lose Diulang Kemudian Dari rumah C Ke rumah D Titin Menempuh Waktu 7 menit Berarti 19 menit Ditambah 7 menit Yaitu 26 Yaitu 26 Menit Maka Ketika T nya 26 menit Perpindahan Yang dialami Titin Pun Tetap Yaitu 50 meter 50 meter Disini Tari Tarik garis Lurus Dari titik Awal Ke rumah A Kemudian Perpindahannya Ke rumah B Tetap 50 meter Dari rumah B Ke rumah C Juga Tetap 50 meter Dan Berakhir Di rumah D Dengan Perpindahan Yang tetap Yaitu 50 meter Nah Sekarang Teman-teman Kita sudah Membahas Atau Sudah Mengetahui Bagaimana Menggambarkan Grafik jarak Terhadap Waktu Dan Perpindahan Terhadap Waktu Nah Ada yang Perlu kalian Ingat nih Teman-teman Jarak Itu Merupakan Seluruh Lintasan Yang ditempuh Oleh benda Sedangkan Perpindahan Merupakan Perubahan Posisi Yang dialami Benda Jadi Teman-teman Jangan salah Menentukan Jarak Dan Perpindahan Oke Sampai disini dulu Teman-teman Dadah Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh